Oke, kita lanjutkan lagi tentang struktur organisasi ya, masih dengan pengertian atau pokok bahasan struktur organisasi. Oke, ini ada beberapa rekomendasi perbaikan struktur organisasi. Ada tiga rekomendasi untuk melakukan perbaikan struktur organisasi. Rekomendasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana saran atau siapa saja yang berhak, pihak-pihak yang bisa melakukan sebuah perbaikan atau perombakan struktur organisasi. Yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kenapa para anggota yang berada di Rapat Umum Pemegang Saham ini berhak melakukan perombakan atau perbaikan atau perubahan struktur organisasi? Ini karena pemilik saham itu juga merupakan salah satu komponen yang mengetahui apa yang terjadi di perusahaan. Tentu saja karena saham ini berkaitan dengan kinerja organisasi. Ya, kalau bila organisasi ini sedang berada di posisi yang tidak baik atau di posisi yang baik, yang mendatangkan profit, yang sedang mengalami kemunduran, Mereka ini adalah orang-orang yang tahu sekali posisi update bagaimana saham mereka ini harus diperlakukan. Kalau kalian nanti suatu saat ingin bermain saham, kalian harus mengetahui apa yang terjadi dengan organisasi, apa saja perkembangannya, bagaimana perkembangannya, apakah menuju ke arah perkembangannya yang signifikan, ke arah yang menguntungkan atau sebaliknya. Nah, biasanya di rapat umum ini akan diberikan informasi bahwa perusahaan sedang bertumbuh atau sedang memiliki posisi yang baik sekali untuk mendatangkan profit atau perusahaan sedang dalam masa sulit karena sedang banyak ujian yang terkaitan dengan masa pandemi. Nah, di sini pasti terjadi suatu keputusan, apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Otomatis, ini bisa berimbas pada perbaikan struktur organisasi. Oh, mungkin salah satu solusinya adalah merombak struktur organisasi. Ini sangat mungkin sekali dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Begitu ya. Saya lanjutkan lagi ke font yang kedua tentang rekomendasi siapa saja yang berhak melakukan perbaikan struktur organisasi. Yang kedua, ini adalah sebuah solusi, bukan lagi siapa yang berhak. Nah, solusi ini bisa berupa pengurangan tenaga kerja, tapi yang diprioritaskan adalah tenaga kerja asing. Begitu ya. Karena mereka melakukan banyak sekali pengeluaran kalau untuk menyajikan adanya tenaga kerja asing. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat tenaga kerja asing ini posisinya seperti apa. Apakah dia merupakan tenaga kerja yang ahli atau ada penggantinya. Kalau memang ada penggantinya, biasanya diusahakan untuk digantikan dengan yang versi dari dalam negeri. Itu biasanya nanti terjadi sebuah perombakan juga di struktur organisasi apabila terjadi pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga adalah ahli jabatan. Nah, ahli jabatan di sini yang dimaksud adalah terjadi rotasi dari jabatan. Misalnya dia awalnya adalah seorang direktur keuangan, lalu dia dinaikkan lagi menjadi para dewan pemegang saham atau penasehat direkturnya. Atau dia dijadikan CEO gitu ya. Atau turun ya, misalnya turun jabatan juga mungkin. Atau pindah ke bidang yang lain. Ya, otomatis tentu saja akan berubah strukturnya ya. Akan dirombak lagi, namanya sudah ganti. Direkturnya bukan direktur yang lama lagi. Jadi itu adalah apa yang terjadi dengan perbaikan struktur organisasi dan kemungkinannya dilakukan di mana. Dirapat umum pemegang saham, dilakukan pengurangan tenaga kerja, dan terjadinya alih jabatan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke efektivitas organisasi. Kenapa sih harus ada perombakan struktur organisasi? Tentu saja semua itu tujuannya adalah untuk mencapai yang namanya efektivitas organisasi. Apa itu efektivitas organisasi? Nah, efektivitas ini adalah bagaimana organisasi bisa mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Namanya organisasi kan pasti memiliki tujuan. Nah, sejauh mana dia mampu mencapai tujuan, ini diukum oleh efektivitas. Efektif atau tidak ini organisasi? Efektif atau tidak pekerjaannya, organisinya, manajemennya? Ya, karena tujuannya ini sudah tercapai atau belum gitu loh. Kalau sudah tercapai, efektif kah? Sudah pasti yang tujuan tercapai itu sudah jelas efektif. Tapi yang organisasi yang efektif, apakah bisa tercapai? Nanti kita lihat nanti ya. Jadi ada tiga di sini yang sebagai indikator dari efektivitas organisasi. Indikator pertama disebut dengan efisiensi. Efisiensi adalah tentang keuangan, hal yang berkaitan dengan finansial, efisien. Ya, tentang biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan pencapaian tujuan, selama operasional perusahaan. Nah, efisiensi ini berkaitan dengan keuangan. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana keuangan tersebut, biaya-biaya tersebut bisa ditekan ya ketika melakukan sebuah kegiatan operasional perusahaan. Jadi tidak terlalu membutuhkan banyak sekali budget ya untuk kegiatan operasional, tapi tujuannya juga bisa tercapai. Ini disebut dengan efektif. Ya, itu juga masuk kategori efektif. Karena dia juga efisien, himat. Dia tidak perlu buang-buang banyak duit untuk menghasilkan ya, menghasilkan kegiatan yang besar sekali. Misalnya promosi. Kalau ingin melakukan promosi, produkkan banyak cara. Ada yang di televisi, ada yang di bioskop, ada yang memilih endorser. Atau ada juga yang dia dengan sosial media lah. Pilih jalan yang paling hemat, tapi juga tujuannya cepat tercapai. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan efisien. Dan ini berimpas pada efektivitas organisasi. Karena tolak ukurnya nanti adalah tujuannya segera tercapai atau sejauh mana tercapai dan secepat apa tercapainya. Begitu. Lanjut lagi. Nah, dengan biaya yang rendah ini, biaya yang akhirnya bisa ditekan dalam arti yang bisa berhemat, itu akan merupakan suatu indikator dari efektivitas. Nah, setelah perusahaan ini akhirnya bisa kita katakan efektif, organisasi ini efektif, bisa bekerja dengan baik. Oke, biasanya biaya tolak ukurnya adalah sebuah profit atau sebuah keuntungan dalam bentuk finansial. Nah, profitnya ini dilihat juga indikatornya adalah tidak hanya jumlah yang semakin membesar, tapi juga servisnya harus semakin ekselen juga. Jadi, di mana di situ ada tingkat penjualan yang meningkat, tapi di satu sisi hasil kualitas pelayanannya juga meningkat. Nah, ini yang dimaksud salah satu indikator efektivitas organisasi. Jadi, satu tadi biaya operasionalnya adalah bisa ditekan atau dalam arti yang bisa berhemat, gitu ya, dan tujuannya tercapai. Dan indikatornya adalah bagaimana menghasilkan penjualan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, tapi juga ia memiliki sebuah pelayanan yang baik atau di atas rata-rata. Nah, ini yang dimaksud dengan efektivitas organisasi sudah tercapai, gitu ya. Nah, ini kalau ingin diketahui bahwa efektivitas organisasi definisinya adalah tentang tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai berbagai kriteria keberhasilan. Ya, kriterianya macam-macam. Apakah tujuan mencapai profitnya, mencapai keuntungannya. Misalnya pada bulan ini penjualannya harus 100 produk, gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu otomatis tujuan sudah tercapai, gitu. Lalu kemampuan memuaskan stakeholder. Stakeholder ini berbagai macam ya komponennya. Jadi, ini merupakan komponen siapa saja yang mempengaruhi organisasi. Stakeholder itu bisa dari konsumen, bisa dari pelanggan, bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, BUMN, atau bahkan lingkungan sekitar, masyarakat. Itu disebut dengan stakeholder karena mempengaruhi kinerja dari organisasi dan kegiatan organisasi. Lalu yang ketiga, yang dimaksud efektivitas organisasi itu adalah keberhasilan mencapai tujuan yang berkaitan dengan bagaimana menjaga keberlangsungan dari usaha itu sendiri. Tidak langsung begitu dapat profit, besoknya langsung turun, langsung hilang atau gelung tikar. Nah, itu berarti selama ini organisasinya tidak cukup efektif, walaupun dikatakan dia efektif. Nah, untuk mengukur bagaimana sih perusahaan tersebut bisa efektif atau tidak, itu ada empat macam model pengukuran. Pengukuran yang dimaksud ini berdasarkan dari teori Queen dan Rothbaud. Ya, teori Rothbaud ini ada empat model pengukuran ketika nanti kalian ingin melihat atau mengukur perusahaan Anda ini efektif atau tidak, ya sejauh manakah perusahaan saya ini bisa bertahan, apakah saya ini punya karangan sudah bisa bekerja dengan baik. Itu kita bisa ukur melalui empat model. Model pertama adalah model tujuan rasional, model kedua model hubungan manusia, model ketiga model sistem terbuka, model keempat adalah model proses internal. Nah, model yang pertama adalah model tujuan rasional. Model tujuan rasional itu apa? Nah, model tujuan rasional ini untuk mengukur sejauh mana efektifitas perusahaan berdasarkan pencapaian, ya pencapaian dari tujuannya itu sudah sejauh mana. Jadi, para sarjana atau para ahli yang tergabung di teori model tujuan rasional ini menganggap bahwa pencapaian tujuan ini sudah seberapa jauh, gitu. Ukurannya adalah seberapa jauh. Misalnya target untuk akhir tahun setidaknya akan meningkat 1 juta untuk jumlah penjualan. Tetapi, belum mencapai 1 juta juga selama 3 bulan terakhir, paling cuma 500 ribu atau 200 ribu. Nah, dari bisa dilihat dengan teori model tujuan rasional bahwa belum tercapai karena seharusnya sampai akhir tahun atau setidaknya indikatornya adalah setiap bulan itu bisa menghasilkan 1 juta penjualan. Jumlah penjualan yang masuk ya, profit growth-nya itu sudah 1 juta atau produk yang terjual sudah 100 produk. Nah, ternyata setiap bulan belum sampai 100 ya, misalnya cuma 20. Ya, otomatis kita bisa ukur bahwa di sini mungkin cara kerjanya belum efektif, gitu. Ini adalah tujuan rasional. Lalu kita masuk lagi ke... Oke, bisa kita rumuskan bahwa model tujuan rasional ini kesimpulannya adalah menekankan pada perumusan tujuan planning di awal itu seperti apa, perencanaannya bagaimana, lalu dievaluasinya sejauh apa hasilnya. Tadi sudah saya katakan ya, kalau misalnya tiap bulan targetnya harus 100 produk terjual, tapi ternyata tidak sampai 100. Besoknya juga harus 100 produk, tapi tidak juga sampai 100. Otomatis ada evaluasi, tujuannya belum tercapai. Nah, ini bisa kita asumsikan dengan teori model tujuan rasional bahwa perusahaan ini bisa jadi tidak efektif atau kurang efektif atau belum bisa dikatakan efektif. Nah, begitu ya, ini pengukuran bagaimana melihat sebuah efektivitas dari organisasi yang dalam model tujuan rasional. Lalu yang kedua ada model hubungan manusia. Ini pendekatannya beda ya dengan tujuan rasional, tadi melihat sebuah target sudah tercapai atau belum. Sekarang ini ukurannya adalah menggunakan ciri-ciri dan perilaku dari individu yang ada di organisasi tersebut. Karena yang namanya efektivitas organisasi itu harus dilihat dari efektivitas dari perilaku individu, lalu ke efektivitas kelompok baru bisa melihat ke organisasi. Jadi sejauh mana orang-orang ini bekerja, bagaimana peran pemimpin di sini bisa menggerakkan orang-orang atau pegawai untuk bisa bekerja mencapai tujuan. Jadi yang disasar adalah peran dari para pemimpin di setiap bidang, manajer biasanya dinilai ya hubungannya bagaimana, kok target belum tercapai, apa yang terjadi dengan para pekerja di sini. Apakah tidak diberi informasi targetnya, apakah nilai-nilainya tidak diinformasikan atau di internalisasi di awal harus bekerja keras, bahwa bekerja itu tidak hanya ibadah tapi juga sebagai perjuangan dalam hidup. Nah itu perlu ditata ulang lagi atau dievaluasi, dikaji lebih dalam dengan teori model hubungan manusia untuk melihat sebuah efektivitas organisasi. Nah bukti dari empiris teori ini mengumumkakan bahwa moral serta kepuasan pegawai itu faktor yang mempengaruhi. Jadi di mana apabila seorang pegawai itu semakin dia puas bekerja, maka bisa dikatakan dia tinggi kinerjanya atau produktivitas bekerjanya. Kinerjanya makin tinggi. Kalau dia tidak merasa puas dalam bekerja, bisa diindikasikan bahwa dia tidak memiliki hasil kerja yang baik. Nah jadi indikasinya adalah kepuasan dalam bekerja, bisa menggunakan teori Hesberg tentang motivasi bekerja. Baik, itu tadi adalah model hubungan manusia untuk menilai efektivitas organisasi. Bagaimana orang-orang ini merasa terpuaskan dalam bekerja, passionnya sudah keluar dan bisa berkontribusi. Wah saya senang di sini, saya memang harus lembur terus karena saya punya kemampuan yang bisa saya tunjukkan dan saya puas. Saya bisa menunjukkan eksistensi saya dalam mendistribusikan keilmuan yang selama ini saya miliki. Kalau sampai muncul seperti itu dan dia ternyata dipromosikan terus ya nilainya baik dalam bekerja. Nah ini sudah pasti organisasi ini akan efektif, tujuannya akan cepat-cepat capai. Oke, lalu yang ketiga untuk mengukur efektivitas organisasi itu dengan model sistem terbuka. Nah apa yang dimaksud nih model sistem terbuka? Nah ini didasarkan pada asumsi tentang pelayanan dan barang yang dihasilkan dari organisasi tersebut bisa bertahan atau tidak dengan lingkungannya. Jadi ukurannya adalah dengan pelanggan, perusahaan dan pelanggan. Jadi melihatnya dari dua sisi, bagaimana perusahaan bisa menyajikan atau memberikan produk dan itu sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan dari pelanggannya. Nah apa yang terjadi kalau memang keinginan dari pelanggan itu tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan? Otomatis ini masuk dalam satu penilaian dari model sistem terbuka bahwa ini tidak efektif. Seperti ini, pernah saya mencoba melihat ada satu produk yang sangat dicari-cari oleh masyarakat, tapi ternyata barangnya tidak ada. Ya ini tidak bisa dikategorikan bahwa perusahaan ini efektif bekerja, karena dia sendiri tidak bisa memberikan pelayanan yang memang seharusnya diminta atau didapatkan oleh masyarakat. Seperti itu, jadi melihatnya adalah bergantung kepada pemenuhan pelayanan atau produk dari perusahaan bisa menyajikan yang terbaik untuk pelanggan. Oke, jadi fokus model sistem terbuka ini fokusnya adalah hubungan antar organisasi dan lingkungannya. Nah, begitu ya.